kan setiap mimpi itu ada proses dialog kan Allah nanya sama saya Sof kalau aku kasih tiga triliun buat apa ya kan gitu makasih ngomong sama Allah saya mau bangun seribu pondok gratis saya mau bangun seribu sekolah gratis seribu pesantan yang gratis mengkantar yang satu ini terus orangnya lagi sebagai proses dialog dari mana mau akal kamu kamu bisa dapat tiga triliun terus saya ngomong lagi sama Allah kasih saya 100 hotel di 100 kota kasih saya maskapai penerbangan kasih saya perusahaan tambang kasih saya perusahaan minyak kasih saya kemudian sawit kasih saya kemudian hospital kasih saya kemudian yang lain-lain rumah makan restoran nah keuntungannya itulah untuk seribu pondok kita mulai ngirim mendoa kita shalat buat dia saya shalat tapi shalat ya Allah saya bacain WA nya Ustadz ini ya Allah ada WA nih mau baca sendiri apa saya bacain saya bacain deh Satu Submansu dan terhormat aneh udah mentok mau keluar juga dari riba tolong dong pinjemin saya ya minyamin aneh ya Allah nih siapa yang mengizinkan orang ini ngirim WA nya ke saya engkau siapa yang mengizinkan orang ini menulis WA kepada saya engkau ya sudah padahal engkau juga mampu kan ngapain dikirim ke saya ayo dong selesaikan sendiri yang kau kirim kedengerannya nggak sopan tuh doanya begitu saya iya dong dia tanggung jawab dong tapi nih ada ilmu yang disebut ilmu tikungan asik ini ada ilmu yang disebutnya ilmu tikungan nikung dulu belok dulu jangan pakai nama kita kalau kita sadar nih dosa kalau kita emang banyak saya dosanya banyak kalau keburukan kita banyak saya keburukannya banyak enggak ketulungan dah banyaknya dosa banyaknya keburukan loh dengan nama yang banyak melakukan dosa dengan nama yang banyak melakukan maksiat ya emang juga perlu waktu makanya kita kudu nikung misal gitu kita jangan jual nama kita dihadapan Allah kita jangan pakai nama kita dihadapan Allah kata Allah apa udah sih pikirin yang cinta-cinta aja tuh walaupun pujian itu memang untukku tapi aku izinkan juga ada hamba-hamba pun juga memujimu nanti kamu kembalikan pada aku lagi pujian itu sebagaimana ketika ada orang kemudian mencaci yang mencaci itu juga bukan mereka tapi atas izinku maka kembalikan juga cacian itu padaku mana yang kamu lihat caciannya kah atau pujiannya kah ada orang memang membuat engkau bersedih tapi ada orang pasti yang bisa membuat kau gembira ada orang-orang memang tidak suka dengan kamu tidak senang dengan kamu tapi selalu ada orang-orang yang aku buat kata Allah begitu yang juga suka dan senang kepadamu maka kamu kadang-kadang memang kehilangan tapi kamu juga nanti akan dapat juga sesuatu kalau kamu mau kasih pocah kan ini maka ada urusan juga kayaknya gua punya laki-laki mau ngajar ya kan kalau terus harus rempukin saya dulu pengen pengen jadi wari Allah pengen menurunkan ini 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 seperti apa yang dulu saya impikan wapun yang orang-orang kemana-mana tinggal merengk merengk berarti kan gua masuk pesawat berkiru merengk 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Saudaraku Ustadz Tabrani Sabirin menyampaikan bahwa ada sebuah ungkapan dari para filosof Islam bahwa kalau mau sukses dalam berupaya apapun namanya harus disertai dengan dalil-dalil dan cerita-cerita agama termasuk dalam kasus yang paling ekstrim sekalipun misalnya dalam upaya untuk menggiring massa atau menipu orang lain dengan memoles dengan polesan agama dalil-dalil dan cerita-cerita agama akan sukses nah jam Anurkotip Mansur adalah orang yang paling pandai dan mengerti teori tersebut kemudian jam Anurkotip Mansur menerapkan teori ini dalam upayanya untuk menggalang dana dari masyarakat baik dalam bentuk sedekah maupun dalam bentuk investasi yang kemudian banyak pihak menduga jam An melakukan pembohongan atau dengan bahasa yang lebih keras lagi adalah jam Anurkotip Mansur diduga melakukan penipuan saudaraku banyak cerita-cerita dari jam Anurkotip Mansur yang disampaikan dalam ceramahnya di pengajian-pengajiannya cerita yang tidak masuk akal dan cerita-cerita yang fiktif nah ketika masyarakat memprotes mengkritisi baru kemudian jam Anurkotip Mansur mengklarifikasi misalnya ketika dia mengatakan bertemu secara langsung dengan Rasul kemudian dia mengatakan sebagai komisaris Grab yang oleh perusahaan Grab juga sudah dibantah kemudian jam An juga pernah mengaku pernah berdialog dengan Tuhan nah padahal di dalam dalil dan sejarah agama dijelaskan bahwa Tuhan yang berdialog itu dengan Nabi Musa jadi kisahnya ketika Nabi Musa pergi ke gurun Sinai Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan nah Tuhan menurunkan perintah atau hukum-hukum ke dalam Taurat disampaikan kepada Nabi Musa lalu kepada Nabi Muhammad itu diwahyukan jadi Allah mengirimkan wahyu melalui Malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad yang dimulai penerimaan wahyu di Gua Hirok disebutkan di dalam sejarah bahwa Malaikat Jibril menyerupai sosok yang sangat tekan dan kemudian Malaikat Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad Ikrok lantas kemudian setelah proses itu selesai Nabi kemudian pulang dalam keadaan menggigil bertemu dengan istrinya yaitu Siti Khadijah dan Nabi Muhammad bercerita kepada istrinya lalu juga bercerita kepada pamannya bahwa Nabi telah bertemu Malaikat Jibril yang juga berbicara kepada Nabi-Nabi sebelumnya Nah Jam'an Merkotip Mansur itu aneh karena setelah Nabi Muhammad wahyu itu sudah selesai itu tidak ada lagi orang yang diajak bicara atau Tuhan berbicara atau wahyu itu turun tidak ada lagi kepada Abu Bakar wahyu itu tidak turun kepada Umar kepada Usman kepada Ali dan kepada halifah-halifah berikutnya itu tidak ada lagi wahyu turun jadi tidak ada lagi wahyu baru itu turun jadi tidak ada lagi wahyu baru itu turun nah tiba-tiba ada seseorang yang bernama Jam'an Merkotip Mansur alias Yusuf Mansur seorang putra betawi yang gak tanggung-tanggung mengaku bisa berdialog dengan Tuhan dan dia bahasakan misalnya cup ente bagaimana dan seterusnya jadi diceritakan oleh Jam'an Merkotip Mansur kata Mansur Tuhan sedang membahas proposal Darul Quran dengan Jam'an Merkotip Mansur jadi hal demikian itu jelas-jelas merupakan sesuatu yang bohong sesuatu yang mengandung kedustaan sesuatu yang dibuat-buat yang mungkin tujuannya untuk flexing untuk pencitraan dirinya supaya dianggap orang hebat kali ya orang pinter sekelas wali kalau kita tingjau dari sisi tentang dosa ya tentu saja yang dilakukan Jam'an Merkotip Mansur itu dosa yang besar sekali sudah banyak pendapat ulama yang membahas tentang hal ini karena hal itu merupakan tindakan yang kufur jadi mendapatkan dosa kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangankan berbohong atas nama Tuhan lalu berbohong atas nama Nabi Muhammad berbohong kepada sesama manusia pun itu sangat berdosa Nabi menyampaikan bahwa siapapun yang berani berdusta menjual-jual atas nama Nabi secara sengaja maka tempatnya nanti di neraka apakah Jam'an Merkotip Mansur tidak takut dengan ancaman-ancaman seperti itu sehingga Jam'an Merkotip Mansur berani mengatakan bahwa Tuhan berbicara dengan Jam'an Merkotip Mansur bahwa Jam'an Merkotip Mansur pernah bertemu Rasulullah secara langsung jadi ketika Jam'an Merkotip Mansur bercerita telah berdialog dengan Tuhan itu jelas sesuatu yang tidak ada dan tidak pernah mungkin ada karena bahasa Tuhan itu tidak sama dengan bahasa makhluk tidak mungkinlah Tuhan itu berbicara kepada hambanya dengan bahasa Betawi kepada Nabi saja Tuhan itu mengirim Malaikat Jibril jadi perilaku Jam'an Merkotip Mansur itu sangat menghirankan semua orang dan yang lebih menghirankan lagi Allah diperintah-perintah oleh Jam'an Merkotip Mansur Allah disuruh bekerja Allah disuruh ke pasar Allah disuruh memasak kan aneh bahasa-bahasa yang dipakai oleh Jam'an Merkotip Mansur tersebut dalam ceramah-ceramahnya dan hal itu menurut Ustadz Tabrani Sabirin adalah bisa dikategorikan sebuah ucapan ucapan kekufuran ucapan kemusrikan ucapan kesyirikan yang dosanya itu sangat besar karena menjual nama Allah itu untuk sebuah proposal pondok pesantrenya untuk proposal rumah tahfiz sebenarnya kalau memang mau untuk cari duit ya terserahlah ya tapi stressing kita itu dia jual-jual Tuhan jual-jual Nabi Muhammad jual-jual Nabi nah ini kan jelas sebuah kedustaak kebohongan yang tiada taranya oleh karena itu kita tidak boleh mempercayainya dan kita juga tidak boleh terperdaya dengan cerita-cerita dari jaman yang semacam itu yang ujung-ujungnya nanti biuzuh mansur diduga menggondol uang jamaah maka dengan cara yang seperti ini kita ingin memberikan edukasi memberikan peringatan atau memberikan pandangan lain bahwa upaya untuk mengiring Tuhan dengan tujuan mencari duit itu adalah sebuah kesesatan yang nyata walaupun belakangan kita ketahui bersama jam anakotip mansur telah melakukan pendekatan kepada para ulama yang namanya juga terkenal seperti misalnya adalah Buya Yahya yang kita tahu sebelum dia didatangi jam anakotip mansur di pengajiannya di Cirebon Buya Yahya adalah salah satu ulama yang mengkritisi jam anakotip mansur dengan sangat keras dengan menyebutkan bahwa jam anakotip mansur cara penggalangan dana sedekah mirip dengan cara merampok yaitu merampok dengan pakai malu siapapun pasti malu jika di tempat umum dimintai dana sedekah dengan cara seperti yang pernah dilakukan oleh jam anakotip mansur bahkan apa yang dilakukan jam anakotip mansur dengan membawa nama Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu di perintah-perintah maka dengan tegas Buya Yahya mengatakan hal itu sama dengan murtad nah saudara ku kemudian beberapa waktu yang lampau jam anakotip mansur berhasil mengambil hati Buya Yahya dan mereka berpelukan seolah-olah ingin menunjukkan kepada umat bahwa antara Buya Yahya dan Jam'an Nurkotip Mansur sudah berdamai demikian video yang bisa kami sampaikan terima kasih sudah menyimak channel Tanda Kejadian kalau video ini dianggap bermanfaat silahkan dibagikan di share seluas-luasnya semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dimudahkan dan diluaskan rezeki amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Merdeka Gak apa-apa kabarnya saya nyetep apa-apa cinta Masya Allah Masya Allah Gak barangkali mau pengembangan saya lihat tapi lebih ganteng penyataannya Alhamdulillah saya akui tidak tidak sotan karena saya saking kebunnya saya seneng seneng jadi jualannya apa? wikudong dong buahannya bunga buah-buahan taman juga paling bagus tukuran cirut bos ini pertamanan di sekat sekolah-sekolah sekarang lagi dipanggiri Bu Nina Bupati Indramayu Alhamdulillah buat minta dukungannya minta doanya Bu Nina salam buat Bu Nina Bupati Indramayu adeknya jadi itu Direktur Cyber Pak Odir gitu Pak Odir Pak Odir ini barang datangannya Masya Allah tuh ini udah mateng nih ya mau pake cabai mau bawa saya seneng dibawa ini berapa kalau dijual? kalau dijual umum paling mahalnya 100 selabe sama Bustad nooo iya 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 boleh lah dibawa bayarin bayarin tapi kalau di mobil sampai besok rusak gak? rusak beli lagi susah orang segitu aja mau repot bukan yang sayang enggak 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 nih boleh 500 uangnya akan saya untuk utas iya 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 itu bermakna banget iya 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 oke ini kuat ya pasya Allah barofallah hari asya Allah barofallah iya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.